Terima kasih ya Tristan makasih ya Kamu udah banyak banget bantuin aku Oh my god Tristan Kau lagi senyum cakep Cakep banget Kamu suka ya sama dia Enggak Bagus lah sih kalo kamu emang gak suka sama dia Karena setau aku ya Selama ini dia tuh gak peduli sama kamu sih Dia cuman peduli sama hotelnya Makanya dia selalu baik-baikin kamu Karena dia gak mau nama baik hotelnya jadi jelek Masya Kamu kenapa siang-siang udah bengong ada masalah Enggak Ini cuman Bingung aja mau ngomong apa Yakin Kalo gitu aku kemisi ya Aku rasa udah selesai Aku Sebelum aku keluar kamar Aku mau kasih kamu ini Ini gaji kamu Untuk penampilan kamu kemarin Tunggu apa mak Tapi acara kemarin kan gagal Gara-gara aku Masya yang bilang gagal itu siapa sih kamu kan Aku sama sekali gak ngerasa kalo acara itu gagal Kamu bisa ngeliat sendiri kalo semua penonton terhibur Aku pun terhibur Dan aku senang Ini Bayaran kamu Untuk penampilan kamu Harus terima Tapi aku Kamu gak boleh nolak Ini penghasilan kamu Ayo kamu terima Setelah siap Terima kasih ya Aku permisi Bagus-bagus ya Yang ini bagus nih kak Pasti kakak cakep pake ini Wah Ini Bagus juga ya Tapi Kok gak ada harganya Gak ada yang bisa saya bantu mak Oh iya Hmm Ini saya mau gaun ini Tapi harganya berapa ya mak Itu gaun spesial Terkenal Harganya 15 juta Mbaknya salah kali Coba cek lagi 15 juta Mahal banget Rata-rata Gaun ternama Memang segitu harganya Kalo tidak cukup uangnya Gak usah belanja disini Tunggu Ngomong apa barusan Tolong ya mbak ya Saya itu punya uangnya Dan saya mau belanja disini Kamu bercanda kan? Hah? Bercanda? Kamu pasti kesini Gak mungkin ingin membeli gaun itu kan? Pasti ingin mencuri Tunggu, 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 tunggu Maksudnya apa ya? Sudah-sudah Ga usah macam-macam Sekarang kalian keluar dari sini Sebelum saya manggil salpang Ih Penting banget banyak disini Sudah Ya ga usah ngambek Aku ga suka deh Kak Kalo ada orang lain Yang jahat kayak gitu Biarkan aja lah Nanti Lain kali kita kasih liat ke mereka kalo kita mampu Oke? Tasya Lagi ngobrol apa? Tadi kamu bilang kamu mau pergi Kamu lagi ngomong apaan? Eh Sini Kenapa? Ga jadi atau gimana? Ada masalah apa-apa? Kita udah kesana Kak Terus? Dan harusnya sekarang Kak Tasya Beli gaun Tapi yang nyaga itu Mereka di Cintang Ga punya uang Kok bisa? Ya udah lah Lupain aja Tiara Engga 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 Gak bisa kayak gitu Sekarang kita kesana yuk Ayo year hai Kamu Udah turun sebarangan, ya kan tamu. Pasti layanin dong, kamu kan raja. Iya, iya. Pinter kamu, emang seratus buat kamu. Tapi sekarang, ngeliat orang, pasti tuang deh. Bukan cuma itu. Satu lagi kamu harus ingat. Penampilan juga. Apalagi kreditkan. Mereka tuh cuma mandang luarnya aja. Ayo kita masuk. Ayo deh. Mana sih? Mbak. Ada yang bisa saya, Mbak? Kamu masih ingat siapa dia? Masih-masih, Pak. Masih. Gini, Mbak. Sebagai pramuniaga yang baik, Mbak itu nggak boleh milih-milih siapa customer yang datang. Mbak nggak boleh lihat dari luarnya, Mbak. Siapapun customer yang datang ke sini, Mbak, Mbak harus layanin dia. Mbak. Iya, dan sekarang saya minta kamu layanin dia. Dan kasih apapun yang dia mau, apapun. Baik-baik, Pak. Makasih. Makasih. Iya. Mami. Masya lagi, Masya lagi. Selalu ya, Mia. Makin hari tuh makin nyebelin banget. Dia tuh lagi jalanin impian aku. Ini nggak adil banget, Mie. Itu seharusnya aku, bukan Tasha. Tenang, Maudie. Tenang aja. Kalau sekarang Tasha itu sedang hidup dalam impian kamu. Kamu harus yakin itu nggak akan berlangsung lama, sayang. Kita akan merubah semuanya. Lihat aja. Sampai jumpa. Apa kamu ngeliatin saya kayak gitu? Ada yang salah? Nggak ada yang salah, Pak. Tapi tadi saya dengar kalau Bapak akan telah datang meeting karena mau ngantar Tasya. Apa mungkin kalau Bapak itu... ada perasaan sama Tasya? Atau mungkin... jatuh cinta, Pak? Karena... belakang ini saya lihat Bapak bisa terima kelaukan Tasya yang... kadang-kadang gila dan terlihat bodoh, Pak. jatuh cinta? Ya, enggak lah, Kit. Enggak lah. Enggak, enggak. Saya nggak mungkin jatuh cinta sama Tasya. Ya, kan kamu tahu sendiri Tasya itu siapa. Dia kerja di Hotel Venus dan dia aset buat kita. Makanya kita harus jaga dia. Ya... cuma hubungan bisnis aja nggak lebih. Ya udah, Pak. Kalau begitu, saya permisi dulu ya. senangnya. Ya udah. Jatuh cinta. Mungkin 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 Tidak ada apa-apa. Kenapa Bumaya nyari saya? Ada yang bisa saya bantu? Kita harus tangkap Tasya. Kita buang dia di laut. Supaya dia tenggelam di laut dan tidak bisa ditemukan lagi. Dengan begitu semua jalan kita akan lancar. Kamu mengerti kan maksud aku? Kita harus lakukan sesuatu. Saya tahu di mana Tasya sekarang. Dan saya juga tahu apa yang harus saya lakukan. Bagus. Terima kasih. 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 Terima kasih.